Intro Balik lagi di asal asli atau? Aku! Disini seru sekali, temukan tangan yang banyak! Nah, ini ya pemirsa nya asal pemirsa tau bahwa pada saat casting itu keseruannya juga gak kalah heboh sama di studio sekarang. Mau tau bagaimana keseruan pada saat casting? Kita liat di Asal Info! Halo asal lovers, yuk kita liat keseruan open casting asal di kota Semarang! Asal jalan-jalan ke Semarang! Intro Mas, Mas tau asal? Tau dong bang, itu wacara tuh seru, heboh banget deh pokoknya. Mas udah nonton? Mau. Jurinya juga, wah heboh banget tuh. Oh, bener-bener terus apa lagi, terus apa lagi? Iya dong ngocol. Hostnya ngocol? Iya, hostnya ngocol, iya, iya. Kenal dong berarti house-nya? Oh, kenal. Siapa? Gilang kan? Kenal dia? Gilang apa mas? Gilang Ramadan. Gilang Ramadan kan, drama. Bertempat di Hotel MG Swiss Muffin Semarang, mereka siap mengadu bakat dan kemiripan. Nah asal lovers, kita liat, mereka mirip siapa aja ya? Ada Sukma Ayu, Vincent, Bismasmes. Kenapa hatiku cengat-cenatnya pada kamu? Selalu pelupu menetes tiap dekat kamu. Sahar ini, tukul, dan ada gomblo. Di radio, aku dan... Oke asal lovers, sampai jumpa lagi di asal info berikutnya. Asli Atto! Asli! Oke, terima kasih baru disipin dan sudah datang langsung ke Semarang untuk yang lihat langsung sekalian ngestingin orang-orang yang casting atau audisi di Semarang. Salah satunya adalah yang tadi kita sudah lihat, Budi Santoso. Sama sih sama Mbah Sudarsono tadi juga. Ya kan? Nah, kalau ngomongin soal legend, Mbah Surib ini kan adalah seorang legend. Nah, kita juga tidak boleh melupakan salah satu legenda juga. Legenda musik kita, di mana musik-musiknya ini juga sudah mendunia. Tadi sudah kita lihat ya, ada peserta yang mirip dengan gomblo. Ya kan? Nah, pemirsa mungkin yang belum tahu nih, anak-anak jaman sekarang gomblo itu seperti apa? Lagu-lagunya kayak gimana? Nah, kita lihat dulu tayangan mengenai seorang legend kita, yaitu gomblo. Silahkan, ini dia tayangannya. Indonesia meradar aku Kutip tulangku Bersatu dalam semangatku Bersatu dalam semangatku Bersatu dalam semangatku Bersatu dalam semangatku Berkerja Baik, itu dia tadi tayangannya mengenai seorang legend kita, yaitu gomblo. Dan lagu-lagunya gak cuma itu, pemirsa. Mau dengar lagu yang lain? Langsung kita sambut. Ini dia lagu berikutnya. Bersatu dalam semangatku Sedang apa sayangku Ku harap engkau Kau mendengar, dan kau katakan berikutnya. Kau mendengar lagu berikutnya. Kau mendengar lagu berikutnya. Kau mendengar lagu berikutnya. Kau mendengar lagu berikutnya. Ganjur. Gila. Apa-apa, Pak? Baik. Siapa namanya? Prabowo Arikoswaro. Siapa? Prabowo Arikoswaro. Wih, sama kayak nama mantan calon presiden kita ya. Pak Prabowo. Arikoswaro. Arikoswaro. Mirip sekali, Pak, tampilannya, Pak. emang dari kapan lebih bernyanyi ya mulai nganggur gitu ya mulai nganggur orang nganggur juga hahaha enggak itu beda itu mbak Suri kalau gomploh mirip Bapak tampilannya lain-lain gomblo jangan salah Aliando bapak tahu Aliando belum yaudah Pak aku mau tanya ini dari tadi itu ada gitar nemplok nah ini loh ini gitar ini tuh katanya memiliki kenangan tersendiri Iya sama bapak kenangan apa Pak ini waktu itu kalian boleh boleh silahkan silahkan nggak bisa main dua langsung gitu ya gimana Pak ya ini kenangan-kenangan dari saudara-saudara siapa kenangan dari siapa Pak Widi itu saya punya gitar tapi nggak punya taruh dikasih tahun berapa tahun ya 2000 tahun 2000 ya jadi waktu itu Bapak pengen banget punya gitar Iya tapi dikat akhirnya dikasih diberikan sama bapak itu sekarang orangnya kemana ya di ada di Harjo di Sukoharjo Iya Oh luar biasa jadi berkesan usianya berapa Pak Pak mohon-mohon lima empat lima puluh empat iya masih seger Pak biar seger sekali hebat Bapaknya ya Nah saya jadi penasaran pengen lihat bagaimana keseharian dari Bapak Prabowo ini dia kita lihat sama-sama yuk ini dia tayangannya yuk Indonesia merah darahku putih tulangku bersatu dalam semangatmu nama saya Prabowo Arikosworo sering disebut gombloh dan usia saya lima puluh empat tempat tinggal saya di Sulu Sukoharjo kegiatan saya sehari-hari melukis di daerah Sukoharjo motivasi saya ikut asal untuk mengenang seorang gombloh dia seorang seniman musik penyanyi yang nasionalisme menurut pengalaman saya saya mirip gombloh itu datang temen-temen saya ke rumah saya waktu itu eh kamu kok munik gomblo om Hai penonton dukung saya di acara asal serang tuju ternyata ya dibalik sosok seorang Pak Prabowo ini tersimpan jiwa seniman yang luar biasa pelukis ya pelukis luar biasa Pak saya bisa belajar banyak dari bapak ini tuh untuk audisi di Semarang tuh susah payah banget teman-temannya tadi akan yang modalin karena memang beliau ini juga salah satu orang begitu kerja banyak keras untuk kehidupan sehari-harinya ya Pak ya Iya dan tapi bapak ini positif walaupun ngemen ada yang ngasuh bener ya Pak ya itu gimana sih di bawah asuhan seseorang kah atau itu dikoordinir dengan baik ya temen-temen yang saya manggil positif saja ya Oke nanti kamu jangan bater masalah biaya saya tanggung jawab yang penting kamu berangkat di sehatkan badannya gitu dimodalin iya 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 baik sekali ya salut saya baik tepuk tangan sekali gitu untuk pemirsa ketika peserta yang datangnya dari Semarang sudah sama-sama kita lihat kalau gitu sekarang kita sambut ini dia ketiga peserta kita oke baik kalau begitu sekarang saya akan berdiri di sana untuk membacakan profil dari masing-masing peserta kita tepuk tangan voters di segmen ini akan memilih namun perlu diingat bahwa pilihlah secara objektif dan kembali dilihat bagaimana performance dari ketiga peserta kita tadi dan Mirsa inilah ketiga peserta kita kita mulai dari peserta yang pertama Budi santoso pria kelahiran 22 tahun yang lalu ini merupakan pria asli Semarang anak kedelapan dari sembilan bersaudara ini memiliki wajah seperti bismas-smash ia berprofesi sebagai pembuat plat nomor kendaraan dan orangtuanya merupakan pekerja bangunan saat ini Budi sedang berusaha untuk membahagiakan orangtua tercinta peserta kedua Sudarsono pria kelahiran kebumen ini memiliki fisik mirip dengan almarhum Basurib ia berprofesi sebagai penjual pempe dan juga makanan keliling di Semarang ia sangat terindu dengan sosok anaknya dan berharap dapat berkumpul dengan keluarganya secepat mungkin baik lanjut kita ke peserta yang ketiga Prabowo Ari Kusworo peserta kelahiran Sukoharjo tahun 1959 ini memiliki wajah mirip almarhum Gomblo selain mirip secara fisik Prabowo juga sangat mengidolakan sosok almarhum Gomblo karena banyak menulurkan lagu berbau nasionalisme walaupun ia seorang pelukis Prabowo juga bisa bernyanyi dan bermain musik dia adalah seniman sejati profil dari masing-masing peserta sudah saya bacakan dan sekarang voters, are you ready? ready! silahkan memilih dari sekarang baik, voters waktu anda untuk memilih tinggal 5, 4, 3, 2, 1 voting sudah kita tutup berarti semangatnya masih luar biasa Bapak ini keluarga di mana? di Semarang semua? enggak, di Sukoharjo di Sukoharjo oh gitu, jadi Bapak itu tinggalnya di Sukoharjo tapi kemarin ikut audisi di Semarang yang nyuruh ikut audisi mirip sama Gomblo teman-teman teman-teman? iya luar biasa saya suka Pak ngeliat Bapak tapi usianya berapa Pak? mohon maaf lima empat lima puluh empat? iya masih seger Pak masih keliatan seger sekali hebat Bapaknya ya nah, saya jadi penasaran pengen liat bagaimana keseharian dari Bapak Prabowo ini dia kita liat sama-sama yuk ini dia tayangannya yuk Indonesia merah darahku putih tulangku bersatu dalam semangatmu nama saya Prabowo Aritusworo sering disebut Gomblo dan usia saya 54 tempat tinggal saya di Sulu, Sukoharjo kegiatan saya sehari-hari melukis di daerah Sukoharjo motivasi saya ikut asal untuk mengenang seorang Gomblo dia seorang seniman musik penyanyi yang nasionalisme menurut pengalaman saya saya mirip Gomblo itu datang teman-teman saya ke rumah saya waktu itu eh oke baik kalau begitu sekarang saya akan berdiri di sana untuk membacakan profil dari masing-masing peserta kita temuk tangan voters di segmen ini akan memilih namun perlu diingat bahwa pilihlah secara objektif dan kembali dilihat bagaimana performance dari ketiga peserta kita tadi dan Mirsa inilah ketiga peserta kita kita mulai dari peserta yang pertama Budi Santoso pria kelahiran 22 tahun yang lalu ini merupakan pria asli Semarang anak kedelapan dari sembilan bersaudara ini memiliki wajah seperti Bismarck Smash ia berprofesi sebagai pembuat plat nomor kendaraan dan orang tuanya merupakan pekerja bangunan saat ini Budi sedang berusaha untuk membahagiakan orang tua tercinta peserta kedua Sudarsono pria kelahiran kebumen ini memiliki fisik mirip dengan ini dicobotannya pak dicobot biar saya yang pegang ya gimana pak ya ini kenangan-kenangan dari saudara saya siapa kenangan-kenangan dari siapa pak Widi waktu itu saya ingin gitar tapi gak punya gitar harus dikasih tahun berapa tahun ya 2000 tahun 2000 jadi waktu itu bapak pengen banget punya gitar iya tapi akhirnya dikasih diberikan sama bapak itu sekarang orangnya kemana ya di ada di di Sukoharjo di Sukoharjo iya oh luar biasa jadi berkesan sekali gitarnya ya pak ya kemana saya bawa saya di tinggal jalan sama teman-teman bawa main gitaran gitu ya berarti semangatnya masih luar biasa bapak ini keluarga dimana di Semarang semua enggak di Sukoharjo di Sukoharjo oh gitu jadi bapak itu tinggalnya di Sukoharjo tapi kemarin ikut audisi di Semarang yang nyuruh ikut audisi mirip sama gomblo teman-teman teman-teman luar biasa saya suka pak ngeliat bapak tapi usianya berapa pak mohon maaf 54 54 masih seger pak masih keliatan seger sekali hebat bapaknya ya nah saya jadi penasaran pengen lihat bagaimana keseharian dari bapak Prabowo ini dia kita lihat sama-sama yuk ini dia tayangannya yuk Indonesia merah darahku putih tulangku bersatu dalam semangatmu nama saya Prabowo modalin iya baik sekali ya salut saya baik tepuk tangan sekali lagi dong untuk bapak Prabowo pemirsa ketika peserta yang datangnya dari Semarang sudah sama-sama kita lihat kalau gitu sekarang kita sambut ini dia ketiga peserta kita bapak Prabowo Bisma 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 oke baik kalau begitu sekarang saya akan berdiri di sana untuk membacakan profil dari masing-masing peserta kita tepuk tangan voters di segmen ini akan memilih namun perlu diingat bahwa pilihlah secara objektif dan kembali dilihat bagaimana performance dari ketiga peserta kita tadi dan pemirsa inilah ketiga peserta kita kita mulai kita mulai dari peserta yang pertama Budi Santoso pria kelahiran 22 tahun yang lalu ini merupakan pria asli Semarang anak kedelapan dari sembilan bersaudara ini memiliki wajah seperti Bisma Ia berprofesi sebagai pembuat plat nomor kendaraan dan orang tuanya merupakan pekerja bangunan